Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Syafiq. Saya seorang dosen bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Kudus. Selain itu, saya juga menjabat sebagai kepala bidang inkubator bisnis di LPPM Universitas Muhammadiyah Kudus. Kali ini saya tidak akan membahas tentang bahasa Inggris. Kali ini saya akan share tentang inkubator bisnis. Apa sih sebenarnya inkubator bisnis? Mari kita simak sama-sama. Nah yang pertama, kita perlu mengetahui definisi dari inkubator bisnis dulu ya. Inkubator bisnis adalah sebuah lembaga atau perusahaan ya. Bisa berasal dari berbagai sektor dengan tujuan untuk membuat sebuah program yang ditujukan kepada pengusaha pemula ya. Dan khusus di sisanya untuk membina perusahaan tersebut supaya mempercepat tumbuh kembangnya sebuah usaha yang dirintis oleh pengusaha pemula. Nah, jadi intinya inkubator bisnis ini adalah menginkubasi ya bagi siapa saja namanya tenan ya atau pengusaha pemula yang ingin mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya cara kerja inkubator bisnis adalah dengan memberikan sebuah program kemitraan ya dengan elemen bisnis lainnya ya. Elemen-elemen tersebut meliputi biasanya memberikan modal, fasilitas kerja, pelatihan, bimbingan, arahan, dan lain sebagainya. Jadi inkubator bisnis ini adalah wadah bagi tenan atau pengusaha pemula ya yang ingin mengembangkan bisnisnya diwadahi dalam sebuah inkubator bisnis, diarahkan, difasilitasi, dibimbing sampai dengan selesainya atau sampai dengan suksesnya usaha tersebut. Selanjutnya prinsip-prinsip dasar dalam pembentukan inkubator bisnis diantaranya adalah inkubator bisnis harus bisa memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat atau terhadap tenan tadi ya. Yang kedua, inkubator bisnis adalah merupakan suatu modal yang dinamis yang mampu mengikuti perkembangan dan beroperasi secara efisien hingga mencapai kemandirian. Jadi artinya tenan yang diinkubasi tadi ya setelah melewati proses inkubasi di inkubator bisnis ini harapannya bisa menjadi perusahaan atau startup yang mandiri pada nantinya. Nah di lembaga LPPM biasanya membawahi inkubator bisnis ya. Tujuan dari pembentukan inkubator bisnis ini diantaranya adalah yang pertama menurunkan angka kematian bisnis dan meningkatkan jumlah bisnis baru. Jadi jangan sampai bisnis yang ada itu menurun. Yang kedua adalah menyiapkan bisnis secara terpadu. Jadi kalau kita melakukan inkubasi artinya bisa ya kita mengkombinasikan dua atau tiga produk baru yang dibuat oleh tenan. Jadi menyiapkan kombinasi atau perpaduan bisnis baru di apa namanya pasar bebas. Selanjutnya adalah mengembangkan usaha dan mempengaruhi serta menumbuhkan budaya wira usaha. Ya jadi supaya tumbuh kembangnya jiwa wira usaha atau entrepreneurshipnya ini tumbuh maka perlu diwadahi. Kalau ada wadahnya, ada modalnya, ada tempatnya ini kan akan jauh lebih memotivasi ya. Selanjutnya adalah memperluas lapangan kerja, menyerap tenaga terdidik. Anak-anak ini yang memiliki jiwa usaha bagus, ini bagus untuk dimasukkan dalam sebuah wadah inkubator bisnis. Sehingga akan meningkatkan omset usaha dan meningkatkan perputaran uang dalam mengembangkan ekonomi di sebuah wilayah tertentu. Tujuannya yang lain juga menumbuhkan inovasi baru. Jadi ketika sebuah inkubator bisnis ini dibentuk, biasanya akan ada terobosan baru, inovasi baru dari si tenan tadi ya pengusaha-pengula. Yang tadinya hanya stagnan di satu keadaan dengan adanya inkubasi, diajari, dilatih. Nah biasanya mereka akan berinovasi dengan sendirinya. Selanjutnya adalah menumbuhkan iklim yang interaktif antar sesama bisnis. Ya karena di sebuah wadah inkubator ini ada banyak sekali tenan atau bisnis-bisnis pemula ini. Nah mereka akan sering belajar di situ. Nah itu tujuan pembentukan sebuah inkubator bisnis di perguruan tinggi maupun di sebuah badan usaha. Nah sekarang kita masuk ke inkubator bisnis di LPPM Universitas Muhammadiyah Kutus ya. Jadi tahapan untuk bisa produknya di inkubasi atau menjadi tenan baru di Universitas Muhammadiyah, di inkubator bisnis Universitas Muhammadiyah Kutus ini ada tiga tahapannya. Yang pertama jelas tahapannya seleksi dulu, apakah produk itu memang bisa kita inkubasi. Selanjutnya adalah seleksi tenan atau si calon pengusahanya. Jadi setelah produknya itu diseleksi layak atau tidak, yang kedua adalah tenannya itu, calon pengusahanya itu. Apakah dia memang siap, siap di sini artinya serius, ingin mengembangkan sebuah usaha baru, begitu ya. Yang ketiga adalah pembinaan. Jadi setelah menyatakan kesanggupan, mereka akan dibina dalam sebuah wadah inkubatornya bisnis. Setelah itu, jika sudah siap, maka akan dilepas. Apakah si tenan ini mampu membuat sebuah startup sendiri, yang artinya dikembangkan sendiri dalam usahanya, tetap dipantau dalam inkubator bisnis. Sasaran dari pembentukan inkubator bisnis ini ada dua ya. Yang pertama jangka pendek, yang kedua jangka panjang. Jangka pendek di sini adalah untuk membuat sebuah unit bisnis baru yang sampai memiliki hak patent di universitas, namanya spin-off, atau memiliki hak patent di luar universitas, yang namanya startup company. Yang kedua adalah jangka panjang, yaitu dengan mengembangkan perekonan masyarakat melalui inkubator bisnis, khususnya di UMKMK. Nah, setelah tenan tersebut layak di inkubasi ya, maka kita akan melakukan tahapan-tahapan inkubasi. Tahapan inkubasi ini meliputi yang pertama seleksi calon tenan tadi ya, sudah. Terus yang kedua, penilaian ide bisnis. Apakah ide tersebut memang bisa diroyaltikan atau tidak. Selanjutnya adalah penilaian kelayakan rencana bisnis atau bisnis plan. Ini rencana bisnisnya matang apa tidak. Nah, kalau tidak asal-asalan ya biasanya si inkubator bisnis ini tidak mau memfasilitasi. Selanjutnya adalah rancangan implementasi, sudah memiliki roadmap yang jelas atau tidak gitu ya. Baru selanjutnya dilaksanakan proses inkubasi. Nah, itu ada lima tahapan tadi. Dan yang terakhir, nah setelah proses inkubasi ini selesai, nah kita akan evaluasi. Di evaluasi oleh pihak inkubator bisnis, jika produknya itu sudah siap dipasarkan, maka kita akan mengkawal untuk dipasarkan ke pasar. Nah, itulah kira-kira sekilas tentang inkubator bisnis ya di LPPM Universitas Muhammadiyah Kudus. Mudah-mudahan bernanfaat dan bagi siapa saja yang ingin, yang memiliki ide gagasan bisnis baru, silahkan dikembangkan. Kita pandu di inkubasi, di inkubatornya bisnis LPPM Universitas Muhammadiyah Kudus. Itu dari saya, mudah-mudahan bernanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.